assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin halo bunda dan teman-teman semuanya sudah pada nyuci baju belum? kalau sudah mau bantuin aku nyuci baju enggak? aku itu nyuci memang pakai mesin cuci ya bunda dan teman-teman semuanya tapi untuk bilasnya, bilas bajunya ini aku itu di bawah nih kayak gini nih enggak di mesin cucinya karena menurutku lebih enakan bilas di bawah kayak gitu tadi menurutku itu lebih bersih kalau bilas baju itu di bawah kayak tadi ya bunda dan teman-teman semuanya pagi ini cuacanya mendung ya bunda dan teman-teman semuanya tadi pagi itu waktu aku buka pintu sekitar jam 5 pagi itu tuh banyak kabut wah jangan-jangan mau musim kemarau ya kata orang-orang sini kalau pagi-pagi itu ada kabut tebal katanya itu akan musim kemarau dan hawanya juga akan dingin wah kalau malam dingin, kalau siang panas, waduh rasanya genggenai di awak jangan lupa jaga kesehatan ya bunda dan teman-teman semuanya tadi itu aku juga ngejemur tepes ya bunda atau sabut kelapa kalau disini tuh namanya tepes nah itu tuh banyak yang nanya itu banyak sabut kelapa itu buat apa bunda? nah itu tuh sabut kelapanya itu kan tadi masih basah jadi dijemur sama aku karena cuacanya ini mulai mandan panas jadi aku jemur itu tuh untuk apa itu namanya kalau di tempatku tuh bahasanya namanya genen apa sih genen? kalau masak di pawon lah itu tuh buat yang ngidupin api tuh pakai sabut kelapa lanjut ini aku ngambil daun pisang ya bunda dan teman-teman semuanya karena aku itu mau buat pepes jantung jantung pisang dan tahu jantung pisang itu yang kemarin aku ngambil ya bunda dan teman-teman semuanya aku ini ngambil daun pisang ini deket rumah ya bunda dan teman-teman semuanya jadi itu di kebon sebelah punya tetangga aku itu tuh banyak banget daun pisangnya aku tuh udah minta katanya yaudah ambil aja sana sambil aku itu ngebuangin daun pisang yang udah pada coklat tadi itu aku ambil terus yang bagusnya itu aku arah yang jeleknya itu ya aku buang ini daun pisangnya itu aku sobekin dan aku elap ya bunda dan teman-teman semuanya untuk ukurannya ya sesuai selera aja yang sedang-sedang aja lah yang sekiranya nggak besar-besar banget karena kalau terlalu besar nyobeknya itu nanti bungkus apa namanya pepes jantungnya itu terima kasih ya dari Batang terus dari Bali dari Majenang Kang Cilacap Giana lah tangga perek kesubun ya terima kasih kalian itu udah setia nonton videoku mudah-mudahan videoku ini semakin berkembang semakin sukses doain ya bunda dan teman-teman semuanya nah ini dia jantung pisangnya dan tahu mentah ini nih mau aku pepes ini jantung pisangnya itu dua ya bunda karena yang satu lagi itu udah aku sayur sama kangkung tapi nggak aku video karena takutnya bunda dan teman-teman semuanya itu bosen ala wong lojok jangannya kangkung maning kangkung maning kangkungnya juga dapet berubun iya emang begitu ya bunda dan teman-teman semuanya kalau hidup di kampung apalagi itu di tempatku mau sayur gendot kangkung jantung itu ya garing ngambil ini jantung pisangnya udah aku iris-iris ya bunda dan teman-teman semuanya kemudian aku tambahin minyak goreng biar jantung pisangnya itu nggak kaku alias jantung pisangnya itu lemes nah ini nih aku apa itu namanya becek-becek apa sih becek-becek pokoknya ini tanganku udah cuci tangannya bunda dan teman-teman semuanya jadi jangan dikatain jorok ya kemudian itu aku masukin tuh tahu mentahnya dan aku becek-becek bareng jantung pisang memang kalau becek-becek kayak gini tuh enaknya pakai tangan kalau pakai apa namanya itu sendok sayur apa centong itu susah loh kataku nah ini aku kasih telur aku pakainya dua putir telur ya bunda dan teman-teman semuanya untuk bumbunya yang tadi aku luk itu ada bawang putih, bawang merah, kemiri, terus garam, jahe terus aku tambahin cabai rawit ya bunda dan teman-teman semuanya biar ada keleter pedesnya dan ini aku kasih masako ya bunda dan teman-teman semuanya tinggal dicicipin aja sedikit kalau kurang asinnya tambahin lagi garam atau masakonya aku masakonya itu pakai dua bungkus lalu aku masukkan itu daun kemangi dan daun bawang ya bunda dan teman-teman semuanya daun bawang apa bawang daun sih lah si ribet mayan sama daun bawang atau bawang daun kalau disini tuh nyebutnya bawang daun sudah tercampur semua bahan-bahannya atau sudah kole lah ini saatnya dibungkus ya bunda dan teman-teman semuanya bungkusnya juga ya sesuai selera aja lah mau yang kecil mau yang gede atau yang sedeng lah terserah bunda dan teman-teman semuanya kalau aku ya sedeng lah karena kalau sedikit kan kasihan sekali pelok kalau sedikit kalau kebanyakan juga nanti takutnya apa ya sedikit jadinya lah ini alhamdulillah nih jadinya lumayan banyak ya bunda dan teman-teman semuanya itu daun pisang yang mandan panjang itu aku guntingin dulu jadi biar rapi ini aku dibantuin sama ibu mertua ya bunda dan teman-teman semuanya katanya lagi buat apa sih lagi buat pepes jantung ma'e ngenek ma'e rewangi yuk wah ternyata pakai panci ini kepenuhan ya bunda dan teman-teman semuanya tapi alhamdulillah bisa ditutup kok cuma jangan ditekan ya nutupnya takutnya apa ya dia airnya malah keperes nah ini alhamdulillah sudah matang ya bunda dan teman-teman semuanya tapi anu gak ngebul banget karena aku videonya karena sini udah apa ya gak panas banget kalau terlalu panas aku videonya nanti asapnya itu nutupin apa ya kameraku jadinya apa ya berkabut alhamdulillah ini pepes jantung campur tahunya udah matang ya bunda dan teman-teman semuanya dan pas dicicipin itu rasanya juga ya sedeng asinnya juga sedeng gak asin banget gak letek belek kalau letek belek wala aku gak doyan oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah